Saya atas nama Kabupaten Perubukan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Alhamdulillah kita selalu panjatkan puji dan syukur berada Tuhan yang bahasa karena atas rahmatnya kita hari ini diberi kesihatan, diberi kesempatan sehingga bisa berkumpul di sini dan kepada Bapak Kepala Desa Bapak Kadus, Bapak RT yang saya hormati juga walaupun hari ini tidak hadir semoga saja di lain kesempatan nanti bisa hadir Alhamdulillah sekali lagi saya bisa bertemu teman-teman banyak di sini yang pasti teman-teman semua ini adalah di dunia saya terutama juga yang selalu saya bermanti Bapak Santo selaku Tuhan rumah yang menyediakan tempat menyediakan Bapak-bapak semua yang juga ada ibu di sini yang selalu saya banyakan perkenalkan mungkin banyak yang belum kenal rumah di pulau-pulau rumah di pulau terus saya di kukuhkan menjadi ketua capang perwodhati itu tahun 19 19 19 19 jadi juga termasuk baru masuk baru di BPPI sedikit saya bercerita tentang BPPI dulu ini juga pesannya Pak Lawan katanya tolong Pak BPPI itu bedanya apa sama BMP apa bedanya sama BPPI apa bedanya bedanya dengan MPC apa bedanya dengan KOSBI apa bedanya dengan apa-apalah apa-apalah yang penting di situ adalah bergerak itu yang pasti sama hanya di situ sama-sama lebih bunse sama-sama seneng bunse tetapi sedikit ada perbedaan sedikit ada perbedaan kita seneng kumpul-kumpul membuat grup membuat klub akhirnya terjadilah di BPPI belajar bonse bareng oke di BPPI belajar bonse hanya berhenti di komunitas berhenti di Pak Lawan ketua belum ada hubungannya dengan komunitas-komunitas yang lain komunitas-komunitas yang lain komunitas bonse yang lain seperti dengan MPC seperti dengan BMP di Kabupaten yang saya kenal dan ini mungkin ada banyak lagi yang di Godok di Karang Rayu di Wirosari itu banyak komunitas-komunitas bonse yang sudah mempunyai struktur organisasi tapi hanya cukup di situ cukup di situ tapi saya yakin pasti seneng bunuh saya semua pasti seneng bunuh komunitas-komunitas atau organisasi yang berdiri hanya sampai di komunitas itu komunitas-komunitas ini biasanya kalau mengajakan event-event tertentu itu juga untuk mencari juri itu sulit untuk mencari juri itu sulit karena juri itu punya PBB komunitas belum punya juri belum punya juri maka kemarin Pak Santo dan teman-teman disarankan oleh rekan-rekan kami yang juga pengurus PBB cabang untuk bergantung ke PBB menjadi anak cabang atau rangting anak cabang atau rangting PBB itu sendiri apa? PBB ini lingkupnya Indonesia Indonesia perkumpulan penggemar bursa Indonesia berarti perkumpulan penggemar bursa Indonesia itu se-Indonesia ada jadi punya tingkatan-tingkatan dari ranting cabang sampai di korbil sampai ke pusat pusatnya di Jakarta pusatnya di Jakarta disana juga ada ketua umumnya ketua umumnya ibaratnya kalau kita ya presideni bursa Indonesia ada disana tapi organisasinya sampai ke atas sehingga punya sekolah sekolah bursa punya juri-juri yang hebat di sini di PBB ada sekolah bursa ada sekolah juri yang bisa menyelenggarakan hanya PBB karena PBB ini adalah organisasi penggemar bursa atau penggemar bursa Indonesia yang sudah berbeda 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 31 Agustus 1979 ini resmi berbeda 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 itu sudah berbeda di PBB walaupun sebelumnya sudah berdiri komunitas-komunitas yang lain organisasi-organisasi yang namanya bukan PBB entah apa waktu itu akhirnya dijadikan satu terkumpul jadi satu mendirikan PBB yang sifatnya sudah nasional Bursa PBB jadi sekarang bukan Pak Sato dan juga sekretariatnya juga berbeda maka PBB ini memang luar biasa anggotanya sekarang mungkin sudah ada sekitar 100 lebih cabang-cabang di Indonesia 100 lebih mungkin tidak kalau klub-klub yang lain misalnya seperti apa yang PBB yang saat ini belajar Bursa Baru berarti di sini kalau seorang hanya penikman dalam pokok belajar gaya berarti yang bisa masuk hanya mereka-mereka yang mau belajar Bursa hanya berjaga mungkin tidak bisa masuk jadi akut maka kalau sudah masuk ke PBBI berarti PBBI ini adalah organisasi besar yang meneluruh dari Sabang sampai Marauke itu ada nanti akan bisa sedikit belajar tentang PBBI karena dengan PBBI insya Allah kita itu akan lebih maju karena setiap event-event besar PBBI itu baik juri maupun fasilitas-fasilitas yang lain itu PBBI ada jadi kalau hanya komunitas kok manggil juri boleh tidak boleh naik juri ini wani memanggil orang boleh kalau jurnanya memang berani datang ke tempat-tempat pameran yang diadakan selain PBBI nanti PBBI sudah tetap ada jangan dihapus jangan dihapus cuma PBBI tetap disandar pada PBBI jadi komunitas komunitas kecil masuk ke PBBI yang lebih besar sampai ke nasional sampai ke Indonesia ini sedikit biar-biar pertindahan pawan biar paham betul termasuk BNB BNB juga sama BNB itu juga komunitas sama kelasnya seperti PBB MBC itu sama sama gak punya anak ranting gak punya anak cabar ya hanya komunitas di situ selesai kebetulan BNB itu juga dulu ditunjuk ya saya ketuanya tapi ya seiring perjalanan laku ya biar banyak rami masih tetap itu untuk mengikat atau merebut anggota-anggota baru menjadi PBB maka sekarang ini sekaligus nanti juga saya teruskan dengan pelatikan sesuai pesan pembawa acara tadi untuk hari ini dan mungkin juga proses karena mas wawar dan teman-teman mas Ali juga pak santor juga konsultasi bagaimana baiknya bagaimana caranya bisa bergabung pada PBBI dan alhamdulillah 3-4 kali atau 5 kali baru bisa clear itu pun masih ada beberapa persyaratan yang masih harus diselesaikan hari ini jadi untuk hari ini saya dan teman-teman pengurus cabang ini sudah menyiapkan segala sesuatunya termasuk juga SK dan surat kesanggupan dimana surat kesanggupan ini intinya adalah kita harus sanggup memberi atau mengikuti rapat-rapat atau apapun yang dilaksanakan oleh cabang ini kewasipan ranting ranting juga sama kewasipannya juga sama kalau cabang punya kegiatan cabang punya acara nanti ranting juga wajib mendukung itu maka terakhir saya pernah dipesani Pak Sabtu sebuah organisasi itu kalau mau besar jangan pada organisasi jadi sering saya katakan karena apa udah lah apa merah putul Allah Allah jubani Allah menguntungi biasanya pasti pikirnya seperti itu maka organisasi itu akhirnya akan tet 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 tapi kalau kita berpikir apa yang saya berikan bahkan cara ini saya tak melu orang bayar orang 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 seneng bayar orang orang ngasih kontribusi udah apa-apa seperti itu itu kalau organisasi itu mau besar mengharap aku seorganisasi untuk bobo seperti itu nanti akan berapa-lama akan berikutnya itu pesan pak ketua umum seperti itu maka sering saya ucapkan juga di pertemuan pertemuan di setiap ucap ataupun di kodak-kodak di setiap pertemuan saya kira itu sambutan dari saya kurang lebihnya nanti saya banyak menjara dan banyak salah saya apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kegiatan pamer buruk seh ini Alhamdulillah berjalan lancar Alhamdulillah juga tidak hujan karena kemarin sore sampai kemaram itu hujan terus sehingga ada peserta yang sudah dijalan kembali lagi tidak jadi diantar ke sini tapi Alhamdulillah juga bisa diberikan sama ini juga penting kita sepuluh untuk teman sudah cukup lumayan ini perdana seperti ini saya salun saya apresiasi sekali semoga saja para teman-teman di Perwodedi semakin besar saya akhiri Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum Sebagai anak cabang atau ranting protesi kami serahkan semoga nanti teman-teman semua ranting protesi bisa bekerja dengan baik dan semakin sukses semakin terima kasih penyerangan semoga juga apa yang dia mahatkan oleh teman-teman dan apa yang terima kasih bagi anak ranting anak cabang beranik dari cabang bagi cabang bisa bermayak dengan sebetenya semoga terlalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih acara selanjutnya di Mugis C whoosh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton